Jika kalian ingat Di bulan Agustus beberapa tahun lalu Pernah terjadi pemadaman listrik besar-besaran di Pulau Jawa Mengakibatkan listrik mati hingga seharian Tentu hampir semua tempat di Pulau Jawa Mengalami kegelapan bahkan sampai tengah malam Panggil saja aku Edo Aku berasal dari Jakarta Saat itu Aku dan keluarga aku baru saja pindah ke rumah baru Di salah satu daerah di Bandung Memang sejak awal Aku merasa daerah rumah baru ku itu sepi Terutama ketika malam hari Apalagi Aku sering mendengar cerita dari tetangga Kalau daerah sini Lumayan hangker Tapi selama beberapa bulan aku tinggal di sana Aku belum pernah mengalami hal-hal mistis Sampai Aku pun mengalaminya Tepatnya Ketika bulan Agustus itu Saat terjadi pemadaman listrik Satu hari sebelum pemadaman listrik Teman lama ibuku menelpon Kalau dia ingin main ke rumah baru kami Dan dia akan datang besok Tapi Karena saat itu terjadi mati listrik total di Pulau Jawa Aku berpikir mungkin teman lama ibuku tidak jadi mengunjungi rumah kami Malam pun tiba Suasana Menjadi sangat gelap Karena tidak ada listrik sama sekali Kami sekeluarga mulai menyiapkan lilin Namun ternyata Persediaan lilin di rumah kami kurang Rumah baru kami Bisa dibilang cukup besar Sehingga ada banyak ruangan yang harus diberi penerangan Maka aku diminta oleh orang tuaku Untuk membeli lilin tambahan di toko dekat rumah Ya semoga saja masih buka Aku pun berjalan kaki Menuju ke toko atau warung dekat rumah Benar-benar mati total Gelap kulit Beberapa rumah kulihat Hanya lampu-lampu temaram Atau mungkin cahaya lilin yang terlihat Aku lanjut berjalan Hingga sampailah di toko Ada beberapa orang juga yang sedang berbelanja lilin disana Setelah selesai membeli lilin Aku kembali pulang ke rumah Tidak ada perasaan aneh awalnya Karena Ya Jalanan yang aku lewati itu Jalanan yang setiap hari Aku lewati Sampai Di tengah perjalanan pulang Seperti ada yang memanggilku Aku tengok kiri kanan Aku tidak melihat siapa-siapa Ditambah suasana sangat gelap saat itu Sudahlah Aku pun buru-buru meninggalkan jalan itu Hingga sampailah aku di jalan dekat tanah kosong Aku mulai mempercepat langkah kakiku Dan tiba-tiba Terdengar ada langkah kaki lain di belakangku Spontan aku Aku menoleh ke belakang Untuk memastikan siapa yang berjalan di belakangku Tapi tidak ada siapa-siapa Sepertinya dia gak beres nih Dari langkahku yang cepat Kini aku berlari menuju rumah Setelah lumayan cukup jauh Akhirnya aku sampai di rumah Lilin-lilin yang tadi ku beli Ku pasang dan nyalakan semua Rumahku kini lumayan menjadi terang Setelah itu Aku kembali ke kamarku Di lantai atas Sambil membawa beberapa lilin Untuk ku nyalakan di lantai dua Ketika sampai di lantai dua Eh Siapa tuh Aku melihat ada seorang perempuan Namun karena gelap Jadi tidak terlihat jelas Dia masuk ke salah satu kamar Yang bisa dibilang kamar tamu Oh Mungkin Itu Teman lama ibuku yang Mau datang ke rumah Dan akhirnya sudah sampai Nekat juga Aku pun lanjut berjalan Menuju kamarku Dan ketika aku lewat Kamar tamu itu Kulihat dia sedang tertidur Tadinya mau kutawari lilin Tapi sepertinya Beliau sudah kecapekan Sudahlah Sampai di kamar Aku nyalakan lilin Dan Setelah itu Aku kembali ke bawah Di bawah aku bertemu kakakku Aku bertanya padanya Kak Teman ibu jadi main kesini Datang jam berapa tadi? Kayaknya kecapean banget tuh langsung tidur di kamar Kakakku melihatku kebingungan Dia bilang Teman lama ibuku itu Tidak jadi datang Karena suasana seperti ini Hah? Mendengar itu aku hanya bisa diam Dan Yang tadi aku lihat di atas tadi Siapa? Bulu kuduku ketika berdiri merinding Aku buru-buru naik lagi ke lantai dua Dan ketika aku tengok di kamar tamu Sudah tidak ada siapa-siapa Jelas sekali aku melihatnya Jika dibilang salah dia pun Sepertinya tidak mungkin Ya sudah lah Waktu pun berlalu Saat itu aku tertidur Dan tiba-tiba saja terbangun Dan ketika terbangun Kondisi kamar gelap Lilin yang ada di kamarku Padam Wah Aku berjalan Menuju ke arah meja belajar Sambil merabar-rabar Di dalam gelap Mencari korek Dan berniat menyalakan dirinya kembali Susah banget Susah banget Habis itu koreknya Dan ketika aku nyalakan koreknya Dan ketika aku nyalakan koreknya Astaga Ketika koreknya menyala di tanganku Tiba-tiba saja tepat di depan Cahaya korek itu Aku terkejut Ketika ada wajah seorang perempuan Yang terlihat sangat jelas berada di depanku Wajahnya sangat pucat Rambutnya berantakan Memakai baju berwarna putih Dan perempuan itu hanya Hanya menatap kaku padaku Tanpa mengeluarkan suara apapun Namun perlahan Terlihat bibirnya mulai Tersenyum dan menyeringai Sangat menyerangkan Mungkin sepersekian detik Aku melihat wajah itu Dan langsung terekam di kepala Sampai tiba-tiba Sosok itu menyiup Korek yang ada di tanganku Sehingga membuat keadaan sekarang menjadi gelap Buru-buru aku langsung berlari Keluar dari kamar namun Terasa sebuah tangan menggenggam pergelangan Pergelangan kakiku Hingga aku terjatuh dan Tanpa pikir panjang Aku langsung merangkak Dengan cepat geluah dari kamarku Aku buru-buru lari ke bawah Dan membangunkan keluarga aku Ibu berusaha menenangkanku Dan tak lama saat itu Listrik pun kembali menyala Aku pun ceritakan apa yang kulihat Di kamarku saat itu Sampai ayahku berkata Ketika tadi membeli lilin Apakah ada kejadian aneh Aku pun bilang Oh iya Aku mendengar seperti ade membanggil-banggilku Dan aku mencari-carinya Dan tidak ada siapa-siapa Juga Aku mendengar suara langkah kaki Mengikutiku Ayah lalu menganggup Mungkin sosok Yang ada di sekitaran tanah kosong Di jalan menuju ke rumah Itu mengikutiku Menurut ayahku Dia Pernah mendapatkan satu cerita Bahwa konon katanya Dulu Banyak orang yang membuang Membuang benda pusaka di daerah ini Dan benda-benda tersebut Masih ada isinya Dan konon Daerah pembuangannya di sekitaran tanah kosong Atau jalan yang aku lewati tadi Makanya Beredarlah cerita-cerita angker Di sekitaran daerah rumahku itu Mungkin bukan di dalam rumahnya Tapi berada di sekitarnya Dan bisa saja Datang Atau mampir ke dalam rumah Seperti kejadian yang ku alami Malam itu Terima kasih telah menonton!